Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Indar Bu Nyanyaran ini aku mau jahit behel ya udah bikin dah ada inernya nah biar cakep biar biar enggak kelihatan tipnya kalau jahit behel itu adalah pertama pakai benang nylon bening ini ya jadi dia enggak kelihatan dia masuk warna apa aja ya Nah seperti ini terus aku pakai jarum yang biasa ini bukan jarum yang lengkung dulu pernah nyoba ternyata agak kurang nyaman menurutku jadi aku pakai jarum jahit biasa Nah seperti ini nah benangnya itu aku double 4 kalau kalian lihat lihat enggak ya ini ada empat empat helai Hai Oke nah terus setelah itu tipsnya lagi adalah kita tandain dulu ini tengahnya yang sebelah sini ini tadi udah aku tandain dan aku start dari tengah sini saudara ya start dari tengahnya behel tadi kalau behelnya ditutup seperti ini nah ini kan kelihatan kan start tengahnya itu dia di sini ya tengahnya di sini jadi aku saatnya dari sini aku temukan tengahnya behel dengan tengahnya ini dan Insyaallah ini nanti pas dia ya setelah ini nanti kita paskan seperti ini jadi kita nggak usah nggak usah pakai apa itu namanya jahit temporary ini langsung fix jahit itu bisa selagi kita udah make sure bahwa ini nanti belnya pas seperti ini gitu ya dan menjahit bel ini itu pakai apa itu namanya backstage ya jadi dia jahit mundur dan bukan bukan jahit apa yang termanya yang jujur ya jadi semua lubang kita isi nah tadi startnya tadi dari tengah terus mundur nah seperti ini aku agak ewan ini aku udah sampai di sini berarti aku maju di jahit apa yang sebelah sini eh salah harus masuk di lubangnya yang sini nah untuk gimana cara membuat pola ini udah ada di channelku yang ayaran indar itu ada dua video cara membuat pola dia yang pakai gaset dan yang nggak pakai gaset ini yang gaset itu yang dimaksud ini ya kalau nggak pakai gaset kita tinggal ngasih aja tekuan eh base dibawahnya bisa dengan cara di apa itu namanya di plate di di plate itu di apa ya di lipit eh ya di lipit yang pojoknya Nah itu akan membuat membentuk abisnya Nah seperti itu Nah setelah maju kita mundur lagi ya Nah seperti ini ya nggak tembus ke belakang terus Hai ini dia bisa kaku gini ngebentuk aku pakai darkron darkron press kaku saudara Hai dan untuk memenamu apa yang mempunyai menyambung darkron press Kakunya dengan bahan aku pakai lem lembaran tapi sebelumnya bahannya aku lapisin dulu dengan staflek ya stafleknya itu m10 juga bisa kan dia cuma sekedar memenamu memenstabila staflek apa ya silahnya kalau aku bilang stabilizer jadi biar seratnya itu enggak gampang sobek gitu aja ya tapi staflek itu tidak bisa memberi efek efek ngebentuk sebenarnya jadi dia cuma sebagai stabilizer jadi kalau kita mau tas lebih kaku atau lebih ya skaku atau ngelomprek itu tergantung di bahan pelapisnya nah untuk bahan pelapis aku juga udah ada dua video di channel yang ayaran inder itu kalian search aja itu bahan pelapis tas handmade itu judulnya disitu aku jelaskan yang tapi yang belum masuk disitu darkron press kaku karena waktu itu aku belum punya pas bikin videonya itu nah itu jadi kalau mau kelomprek terus stylenya apa itu bisa pakai darkron press misalkan darkron press yang gak kaku nah itu bisa kita kill atau enggak Oke ini enggak kulihatkan seluruhnya ini karena ini challenge untuk RCK rasan kraftkwi challenge yang ke-8 nah ini kita bikin aplik yang aku mau tunjukkan di sini adalah ini bahan pelapisnya aku pakai darkron press yang enggak kaku jadi ini juga biar dia enggak apa ya terlalu menggelembung ini aku kasih lem lembaran dulu antara darkron press dan ininya dan bahannya baru setelah itu di jahit kilting tapi disini aku aku pakai jahit kilting mesin biar cepet begitu ya jadi efeknya seperti itu tapi dia tetap bisa ngebentuk oke kita lanjut disini sampai mana tadi jadi gitu ya udah Insya udah paham ya cara menjahit backstage kalau belum paham apa itu jahit backstage bisa lihat di channelku yang ayaran tutorial DIY ya jadi aku ada dua channel ayaran indah dan ayaran tutorial DIY atau DIY disitu yang di ayaran indah ayaran tutorial itu aku ada video tentang basic hand embroidery stitches gitu ya jadi eh jahit-jahit basic untuk hand embroidery termasuk ada jenis backstage disitu Oke aku teruskan ya menjahitnya ini agak ewah karena posisinya aku harus meletakkan HP nya di apa eh eh agak ewah dengan tanganku mengganggu mobilitas jadi gitu ya saudara oke yuk sampai ketemu lagi see you assalamualaikum makasih oke selamat menikmati